Min, nah pasti kita nih impor LPG terus, bukannya gas kita banyak Hmm, jadi gini nih Sobat Info Dirjen Migas Kementerian YSDM sempat menjelaskan Bahwa meningkatnya impor LPG Indonesia Karena kapasitas produksi kilang LPG kita saat ini jumlahnya memang terbatas Oleh karena itu, sebagian besar dari kebutuhan LPG domestik harus dipenuhi dari impor Kuota LPG subsidi Indonesia per tahunnya kan dipatok sebesar 8 juta metrik ton tuh Akan tetapi, kapasitas produksi kilang LPG kita cuma 1,9 juta metrik ton Nah, kurang banyak kan? Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai impor LPG RI pada 2021 mencapai 4,09 miliar USD Atau sekitar 58,5 triliun Assumsi kurs 14.300 per USD Merokir 58,5% dibandingkan nilai impor pada 2020 lalu Yang tercatat 2,58 miliar USD Lonjakan nilai impor tak terlepas juga dari kenaikan harga LPG di pasar internasional Nah, sejauh yang minggu mentahun nih ya Upaya Bwomen sendiri untuk menekan angka impor ini diantaranya Ada PLN yang mengencarkan konversi LPG ke kompor listrik Sementara itu, Pertamina dan PGR sebagai operator migas Memilih jalan transisi dari LPG impor lewat pembangunan pipa jargas Anggarannya sih memang mahal di depan Namun, ketika sampai ke konsumen kabarnya lebih murah dibanding kompor listrik loh Gimana nih menurutmu sobat, kamu mau tanya apa lagi nih seputar BUMN? Kunjungi newsportal www.bwomen.info dan ikuti media sosial lainnya Terima kasih telah menonton!